Kepastian keterlibatan oknum petugas rutan Pontianak dipastikan kepolisian setelah mengembangkan pengungkapan peredaran narkoba Jumat Dinihari. Pengembangan yang dilakukan polisi berdasarkan informasi yang diseleraskan dengan alat hasil bukti tangkapan. Berdasarkan pengembangan oknum, petugas rutan tersebut membantu pelaku mengendalikan narkoba di dalam rutan. Di Duga Kuat ada 4 oknum petugas rutan yang terlibat. Namun saat ini polisi baru menetapkan 1 orang oknum petugas sebagai tersangka. Nah jawab ini karena melarikan diri juga tidak operatif juga menunjukkan perlawanan dan dengan terpaksa dilakukan lidahkan keras dengan penembakan dan meninggal dunia DTKW. Diamankan pula atau terasa sipil untuk dimitai keterangan. Selain itu dalam kasus ini juga polisi berhasil meringkus 3 tersangka lainnya termasuk 1 orang narapidana kasus narkoba. Polisi juga akan terus mengembangkan kasus ini. Iksan Ginanjar, Kompas TV Pontianak.